Lapak jualan dihancurkan ibu tiri gegara ayah kandung punya kesalahan. Viral di media sosial, seorang wanita yang hendak berjualan lapaknya dihancurkan oleh ibu tiri. Hal itu diketahui dari akun TikTok. Dalam video tersebut, lapak yang ia susun sudah hancur berantakan. Terlihat pula seorang wanita yang diduga ibu tirinya yang menghancurkan lapak esteler tersebut masuk ke dalam sebuah mobil putih. Jualan dihancurkan ibu tiri yang kesekian kalinya dihina, dimaki-maki. Saya butuh keadilan, kata wanita tersebut. Dalam unggahan video lain, wanita yang diketahui bernama Miftah itu mengatakan jika permasalahannya karena ibu tiri punya rasa dendam dengan ayah kandungnya. Ia dan adiknya mengaku jadi korban. Rasa dendam ibu tiri tersebut karena kesalahan ayah kandungnya. Tolong selamatkan kami dari permasalahan orang tua. Saya dan kedua adik saya menjadi korban. Walaupun kami beda Rahim dan ibunya balas dendam dengan lewat saya dikarenakan kesalahan ayah saya, ungkapnya. Meski adik-adiknya bukan adik kandungnya, namun ia sayang dengan mereka.